Infrastruktur pembangunan Ibu Kota Negara, IKN Nusantara, akan dilaksanakan tahun 2023. Informasi selengkapnya kita telah terhubung dengan Aisy Gunadi langsung dari Kalimantan Timur. Aisy, selamat siang. Proyek infrastruktur apa saja yang disiapkan untuk pembangunan IKN sepanjang tahun ini, Aisy? Pada tahun 2023 ini, terdapat setidaknya 20 proyek infrastruktur pembangunan IKN yang telah disiapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR pada tahun 2023. Dan seluruh proyeknya ditargetkan akan rampung pada tahun 2024 mendatang. Menanggapi hal ini, anggota Komisi 3 DPR RI, Dapil Kalimantan Timur, Rudi Maskut, mengajak seluruh elemen masyarakat Kalimantan Timur, termasuk juga kepada seluruh pemerintah daerah kabupaten kota di Kalimantan Timur, untuk bersama-sama memberikan dukungan penuh terkait pembangunan Ibu Kota Negara. Selebih, proyek ini nantinya akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur. Dan pemirsa berdasarkan data dari Kementerian PUPR, ditunjukkan bahwa total anggaran pembangunan IKN Nusantara pada tahun 2023 ini mencapai hingga Rp23 triliun, sebanyak Rp20,8 triliun atau 90% dari total anggaran tersebut, akan dibelanjakan oleh Kementerian PUPR. Sementara itu, sejumlah proyek infrastruktur IKN Nusantara yang akan melalui. Di antaranya adalah konektivitas darat, seperti jalan logistik IKN, jalan di kawasan KITT, IKN 3, dan Bentang Pendek, Pulau Balang. Untuk pemukiman akan dibangun Spam Sepaku, Ipal Sepaku, dan juga kawasan bangunan Istana Presiden. Dan kami informasikan pula, pemirsa pembangunan infrastruktur IKN ini juga menarik investor, tidak hanya dari dalam negeri, tapi juga... ...negara-negara berkembang, dan salah satunya merupakan negara tesangga Malaysia. Berdasarkan keterangan dari Kepala Oto... Pak Ibu Pak Nusantara akan segera memproses lecture of intent atau LOI dari setelah perusahaan investasi di IKN Nusantara. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, pemirsa terkait perkembangan pembangunan IKN dari Provinsi Kalimantan Timur. Kini kita kembali ke Silka di studio. Aisy Gunadi melaporkan perkembangan pembangunan proyek IKN dari Samarinda Kalimantan Timur. Terima kasih Aisy.